Intro Kejaksaan Negeri Lahat Sumatera Selatan membantah telah mengintimidasi seorang siswa SMP berinisial MA 13 tahun Menurut pihak kejaksaan, keluarga MA sama sekali tak pernah bertemu dengan jaksa berinisial SD seperti yang dituduhkan Kepala Kejari Lahat Gunawan Sumarsono menjelaskan perkara yang dialami MA awalnya ditangani unit PPA Polres Lahat Saat itu ada dua laporan yang masuk terkait perkara tersebut Pertama, MA lebih dulu dilaporkan oleh HN karena melakukan penganiayaan kepada dirinya Sementara HN dan JW dilaporkan oleh kakak kandung MA bernama Berlansyah karena telah menganiaya sang adik Masalah ini dipicu oleh hilangnya kotak amal masjid di Desa Ulak Pandan pada September tahun lalu HN yang merupakan penjaga masjid menuduh MA telah mencuri kotak amal tersebut Ada pun berkas perkara terhadap tersangka MA sudah dinyatakan lengkap atau P21 Sedangkan berkas perkara HN dan JW yang dilaporkan kakak MA masih belum lengkap Sehingga berkas tersebut dikembalikan lagi ke Polres Lahat untuk dilengkapi Namun, keluarga AK masih tak setuju dengan pernyataan gunawan Pasalnya, pihak keluarga mengaku pernah dipanggil oleh kejari Lahat dan didesak berdamai pada Februari lalu Menurut kakak MA, jika tak mau berdamai maka siswa SMP itu diancam akan dijebloskan ke penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!